Iman atau nekat? Kita pasti sudah sangat familiar dengan dua kata ini bukan? Dalam realita kehidupan, kita sering berdebat tentang keputusan yang didasarkan oleh iman dan keputusan karena nekat Misalnya, kasus seperti ketika seseorang risen dari pekerjaan padahal belum mendapatkan pekerjaan pengganti Atau ketika seseorang sudah merasa sangat yakin akan diterima di salah satu universitas ternama Dan sengaja tidak mencari alternatif universitas lain kalau-kalau nantinya pilihan pertamanya tidak berhasil Nah kita akan cari tahu apa sih perbedaan antara iman dan nekat Seperti dikutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Bahwa periman adalah memiliki ketetapan hati yang dihasilkan dari kepercayaannya kepada Tuhan Tapi nekat adalah kekerasan hati seseorang yang dihasilkan dari situasi atau kondisi yang dialaminya Nah saat seseorang menghadapi satu situasi Biasanya dia akan memutuskan pilihannya berdasarkan dua hal ini Apakah itu memutuskannya dengan iman atau nekat saja Misalkan saja seseorang dianggap melakukan tindakan nekat Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor yang dialami Mungkin karena dorongan kemarahan, kecewa maupun putus asa Sementara seseorang yang mengambil keputusan beriman Pasti dipengaruhi oleh ketetapan hatinya dan kepercayaannya kepada Tuhan Sehingga dia memahami bahwa dia mengambil sebuah keputusan karena hatinya Diyakinkan oleh kepercayaan di dalam hatinya Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat Jadi ketika seseorang mengambil sebuah keputusan berdasarkan imannya Pasti ada harapan yang ingin dia dapatkan Dan ketika dia mengambil langkah Dia mengambil sebuah langkah yang sesuai dengan harapan yang dia yakini berdasarkan iman Sementara seseorang yang mengambil keputusan karena kemarahan Kekecewaan dan keputusasaan Seringnya justru berhadapan dengan banyak masalah di kemudian hari Dengan kata lain Kita bisa mengatakan bahwa keputusan yang diambil dengan iman Pasti akan menghasilkan harapan Sedangkan keputusan karena nekat beresiko akan menimbulkan masalah di kemudian hari Lalu bagaimana kita bisa membedakan Apakah keputusan atau tindakan yang kita ambil berdasarkan iman atau nekat Satu-satunya cara adalah Dengan memeriksa kembali dasar seseorang mengambil salah satu keputusan itu Apakah kita memutuskan saat kita sedang marah Kecewa atau putus asa Atau memutuskan dengan kondisi hati yang penuh dengan iman Bagaimanapun masing-masing keputusan akan mendatangkan hasil yang sangat berbeda Di satu sisi mendatangkan kerugian dan di sisi lain mendatangkan keuntungan Tuhan mau supaya setiap langkah pilihan atau keputusan yang kita ambil Harus berdasarkan pada iman Dengan iman kita diberikan hikmat untuk bertindak Dengan bijaksana dan menghasilkan keputusan yang tepat Karena Tuhan lah yang memberikan hikmat Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandean Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran keadilan dan kejujuran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!